Sidang lanjut tandukan korupsi dalam proses akuisisi Blok Paskar Pantagami dengan terdakwa mantan dirut Pertamina Karen Agustiawan digelar di pengadilan negeri Tipikor Jakarta dengan agenda mendengarkan saksi ahli Presiden Direktur PT Medko Energi Hilmi Panigoro. Dalam persidangan, saksi ahli menyebut kebijakan korporasi tak bisa dipidana karena murni risiko bisnis. Presiden Direktur PT Medko Energi Hilmi Panigoro dihadirkan sebagai saksi ahli di pengadilan negeri Tipikor. Menurutnya eksplorasi ladang migas adalah bisnis dengan risiko tinggi. Pasalnya proses identifikasi cadangan migas masih menggunakan cara tak langsung dengan tingkat keberhasilan eksplorasi migas di Indonesia baru mencapai 12%. Hilmi menilai proses hukum terhadap Karen berpotensi membawa gelombang trauma dan bisa jadi presiden buruk dalam pengelolaan BUMN. Sementara dari keterangan saksi yang dihadirkan ke persidangan, terdakwa Karen Agustiawan yakin dakwaan JPU terhadap dirinya sudah terbantahkan. Pian sehingga tidak ada kesengajaan. Saya kira tidak ada korporasi yang mau sengaja produksi turunkan. Tapi ini risiko bisnis. Tapi kalau ada kerugian negara itu gimana Pak? Saya pikir begini, kita yang melihatnya jika, kalau kita melihat kerugian, bukan hanya dari satu proyek. Lihat di tahun itu ada berapa keberhasilan, ada berapa gagalan. Kalau net-nya kan untung. Dan itulah nature dari bisnis bigas. Ada dry hole eksplorasi, ada sumber pengembangan yang gagal, tapi ada yang berhasil. Yang berhasilnya jauh lebih banyak. Dan hasilnya apa? Untung besar pertanyaan. Dari saksi-saksi yang sudah dihadirkan di SDG ini, dakwaan-dakwaan itu semua sebetulnya sudah patah. Misalnya tadi katanya ada melakukan akusisi tidak melalui due diligence. Padahal due diligence internal dari tim EPTC, itu yang menjadi patokan saya untuk menghitung investment analysis. Dan due diligence dari Baker dan juga dari Deloitte, itu semua sudah ada di dalam SPA maupun JOA. Nah, namun saya maklum sih, karena kan SPA dan JOA itu bukan dalam bahasa Indonesia. Sehingga mungkin sulit untuk dipahami dan bahasa legal, kan. Jadi itu jadi... Terima kasih.